Andika Perkasa memastikan barisan Purna Wirawan jadi relawan di Pilkada Jateng 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Jenderal TNI Purna Wirawan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi alias Hendi tidak mau kalah dengan Ahmad Lutfi dan Tadsyiasin. Pasangan Ahmad Lutfi Tadsyiasin calon gubernur Jateng sudah mendapat dukungan dari Purna Wirawan, TNI dan Polri. Bahkan struktur tim pemenangan Ahmad Lutfi Tadsyiasin sudah rampung. Andika Perkasa, Hendra Prihadi pun memastikan jika tim pemenangannya juga akan didukung oleh elemen relawan dan Purna Wirawan TNI Polri. Selain struktur PDI Perjuangan di Jawa Tengah, elemen lain seperti relawan dan Purna Wirawan juga telah bergerak. Hal tersebut disampaikan oleh Andika saat bersama Hendi mengikuti rangkaian kegiatan rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan di Kabupaten Purworojo 11 September 2024. Lebih lanjut, Andika mengungkapkan bahwa dijadikannya infrastruktur PDI Perjuangan sebagai jalur pergerakan karena dukungan struktural, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan di Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam memenangkan kontestasi Pilgub Jateng 2024. Andika sendiri meragaskan keyakinannya bahwa strategi yang dipilih telah dipertimbangkan dengan meyakini kekuatan PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng. Di sisi lain, LSI telah merilis hasil survei yang dilakukan dalam periode 21-26 Juni 2024 dengan melibatkan 1.200 responden. Dalam hasil survei LSI tersebut, elektabilitas Kaisang Pangarep berada di posisi pertama dengan 15,9 persen. Kemudian disusul Ahmad Lutfi dengan besaran 12,9 persen. Sementara kader PDIP yang muncul dalam hasil survei LSI adalah sosok Bampang Pacul. Ia memiliki elektabilitas sebesar 5,8 persen. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.